Rabu, tanggal 26 Januari, tadi sekitar jam 10an kita sudah melakukan sidang mediasi. Nah, di dalam sidang mediasi itu ternyata pihak dinas terkait itu tidak hadir. Jadi sudah 3 kali pihak dinas tidak terkait dari sidang mediasi tersebut. Artinya, instansinya itu adalah kata bangunan penataan, kata luar dan bangunan, kata luar dan bangunan, kata luar dan penataan, terus WP, 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 WP itu tidak hadir. Artinya di sini, kami sudah berusaha untuk proaktif hadir tersebut, dimana sidang tersebut adalah merupakan sidang mediasi. Yang kami inginkan mediasi tersebut adalah kita sama-sama, ayo bagaimana melihat kondisi di kota Tandang Selatan ini, sistem yang punya kita ini, ayo kita sama-sama menahit. Nah, kalau seperti ini, ya artinya tidak ada keinginan dari pihak dinas terkait untuk bersama-sama menuliskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Artinya, dengan tidak adanya dinas yang datang, maka kita akan lanjut ke persidanganan. Nah, yang harus diketahui oleh Bapak-Bapak dan masyarakat bukan kami loh yang tidak punya etiket bahwa ini, tetapi dinas terkait yang tidak punya mutafiknya untuk menyelesaikan ini secara profesional, secara kekeluargaan, secara mediasi. Jadi, artinya disini kami berharap agar publik tahu bisa menikmati siapa sebenarnya yang tidak profesional. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa semenjak surat, apa namanya ini, somasi pertama, kedua, ketiga, sampai di persidangan, belum sekalipun kita ditanggapi secara profesional oleh dinas terkait. Artinya, tidak ada penyelesaian untuk kasus yang kami pembunuhkan, kami berdepan-depan. Mungkin dari saya itu, dan bisa ditambahkan oleh pengajaran asosiasi, pengajaran Pantas. Perlu saya akan ketahui semuanya bahwa asetnya kita disini melakukan bubatan dari Pantas, kami melakukan pantas, kami mengusaha dari asosiasi bubatan dan papanan. Dalam hal ini, kami menunjukkan bubatan kepada dinas dan papanan, kemudian kepada papanan. Belakun bubatan yang kita buat itu adalah bubatan-perbuatan papanan yang berkaitan dengan tata cara pemenangan tender terhadap proyek APBD di Kota Tarongkaran, yang menurut kami ada penyelitangan. Nah, kemudian kita melakukan sumasi terlebih dahulu terbaik, tapi alhamdulillah sampai dengan kita masukin bubatan untuk penyelitangan, tidak ada responsorsasi lagi. Dan sumasi 1-2 itu kita jadikan sesuatu dasar untuk pengajuan ke orang dinas. Nah, dalam hal ini, ketika itu berproses, ada yang namanya ruang mediasi yang diberikan kepada penyelitangan. Namanya satu bulan. Ini berjalan sudah minggu ketiga, tadi pas tanggal bulan. Yang terjadi dari awal bulukan mediasi sampai dari hari tadi, kuasa hukum dari dinas yang lain itu, mereka menggunakan pengajaran negara, dalam hal ini biasa. Menyampaikan bahwasannya, dinas tidak bisa memanfaatkan mediasi. Artinya, bahwasannya ruang mediasi yang disiapkan kepada pengadilan tidak dimanfaatkan dengan baik. Sebelum mediasi keberjalanan, sebetulnya karena pengusaha-pengusaha ini adalah anak dari Kadimutokan Anak Selatan. Nah, dari Kadimutokan Anak Selatan. Akan tetapi, usaha dari Kadimutokan Anak Selatan yang dilakukan langsung dipilih oleh ketua Kadimutokan Anak Selatan, membuatkan hasil yang baik. Bahkan jenderung disepelekan oleh Dinas. Nah, dengan situasi seperti ini, kita berketetapan bahwasannya, Dinas bertahan dengan ego-nya, Dinas merasa tidak berserah. Dan kita juga akan berjuang di pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang tetap tersingkat. Dengan tujuan, putusan pengadilan ini akan kita gunakan untuk masuk kepada sesi yang lebih lanjut lagi, yaitu ke ranah KPK ataupun penjelasan sebuah. Nah, bukti penumpangan yang dilakukan oleh Dinas bertahun-tahun sudah sangat jelas sekali. Untuk mempertegaskan itu, makanya kita perlu berputusan pengadilan. Jadi, dalam hal ini, perlu juga kami sampaikan bahwasannya. Dalam penggugatan yang kita ajukan, kita tidak perlu kalah, menang, atau ego. Yang kita butuhkan adalah keputusan pengadilan apapun isinya. Yang menyatakan alat bukti yang kita sampaikan secara hukum itu bisa diberima berhak pengadilan. Nah, dasar itulah yang saya sampaikan untuk kita penjelasan tipe, APK, ASKU, penjelasan agung, agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Kota Tamir dan Raksana selama ini bisa meredak. Kenapa? Bagaimana juga kawan-kawan asosiasi pengusaha yang ada di Kota Tamir dan Raksana sudah sangat terzolimi. Dengan sekalitas yang berdagang paket dan menuju ke pemenang setiap individu yang tidak memberikan kesempatan kepada kawan-kawan pengusaha lupa. Ini lah sumbernya. Pokok permasalahan itu sebetulnya. Jadi saya harap kawan-kawan media juga mohon bantuan partisipasinya. Kita sama-sama berjuang supaya pengusaha-pengusaha lokal kita itu bisa hidup. Bisa menikmati UFBD yang ada di Kota Tamir dan Raksana yang sama-sama di Kota Tamir dan Raksana. Jadi saya harapkan kita berhasilnya. Dan saya ya, kawan-kawan kita di Tangsang itu pengusaha yang tidak menjadi kaya. Tapi tidak perlu lupa bagaimana kita bisa berupaya untuk bekerja di Tangsang ini. Untuk mencoba keluarga kita. Dengan cara bermain di ranah UFBD. Kemudian di Kota Tamir dan Raksana. Nah penyimpangan yang dokternya dunas ini. Kita harap ketemuan awal ini yang akan merubah paradigma atau image nantinya. Ini yang digugat oleh teman-teman asosiasi Pantas atau asosiasi pengusaha Tangerang Selatan nih. Secara spesifik, berapa person? Apanya? Dari kontraktor? Kalau mewakili asosiasi, hampir semua asosiasi tergabung dengan Pantas. Yang digugat? Yang digugat adalah dinas. Oh dinas. Nah karena dinas sebagai penentu kebijakan di sini, berikut dengan objek OLP. Kalau kontraktor yang alam palsu itu sebagai turut tergugatnya. Berarti dua nama ya? Kira-kira? Instasinya dua. Siap. Kita memberikan klarifikasi kenapa sampai hari ini pengusaha lokal itu belum beri kasih pemerintahan itu. Kalau tahun 2 sampai dengan hari ini, semenjak sumasi pertama kita masuk, belum ada jawaban dari dinas. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Tapi aku mau kesempat suratkan mereka? Ya, sebagai lembaga hukum tentunya kita punya aturan main ketika sebelum menunjukkan pembatan. So masih sudah kita lakukan, dan alhamdulillah belum ada jawaban dari mereka sampai dengan hari ini. Dengan cara personal, personalisasi, kita coba secara lisan juga tidak ada tangkapan. Bahkan saya pernah diundang oleh kepala BLP ya, Kak Inti. Itu ya sifatnya nyambah. Karena BLP itu sifatnya hanya sebagai pelaksanaan teknis. Kebijakan karanya di dinas. Mereka saling buangkan. Proyek Puskesmas tadi yang disebut adalah Kedaung. Berapa? 5,9. Saat ini sudah selesai, sudah jadi ya Pak? Sudah. Dan inilah, mereka itu kemarin ketika gugatan kita masuk pada akhir tahun, sebenarnya mulur-mulur waktu dengan asumsi bahwasannya, ini kan gugatan-gugatan perdata. Kalau paketnya sudah diselesaikan, tanggian juga membayar, diabaikan saja gugatannya kan saksinya ada sebasis administrasi. Nah, ini ada juga kemasukan terhadap kawan-kawan di dinas seperti itu. Ya, kita sah-sah saja akan masuk ke tempat di dinas ya. Nah, tapi mereka lupa. Si sasaran tempat kita sejauh buat itu. Kita ingin supaya tangsel itu bisa lebih bersih. Oke. Nah, tentunya pelaporan kita ini, gunakan seperti itu upaya-upaya gunung yang kita lakukan itu, juga kita lakukan secara bertahap. Sehingga pencapaian upaya gunung kita bisa maksimal. Siap. Terima kasih.